Seorang dokter gadungan ditangkap tim reskrim Polresta Sleman setelah buron sejak 2021. Pelaku gunakan Ijazopalsu untuk bekerja di sejumlah klub sepak bola Indonesia. Bahkan pernah tergabung sebagai dokter di tim nasional U19. Setelah buron selama 3 tahun, Elwizan Aminuddin akhirnya tertangkap. Beri 42 tahun, warga Tangerang ditangkap karena telah menjadi dokter gadungan di beberapa klub sepak bola Indonesia. Kedokter terbongkar saat bekerja di PSS Sleman dan dilaporkan Desember 2021 lalu. Kronologis kasus dokter gadungan ini berawal pada bulan Maret tahun 2020 di mana PT PSS Sleman membutuhkan seorang dokter. Manajemen kemudian menghubungi Elwizan Aminuddin yang telah kerja di beberapa klub. Tersangka kemudian mengirimkan soft copy ijazah dan daftar riwayat hidup ke manajemen klub. Sejak saat itu ia diangkat dokter tim dengan gaji 15 juta hingga 25 juta per bulan termasuk bonus. Kedokter sangka akhirnya terbongkar setelah bulan Desember 2021. Tersangka berpamitan untuk pulang ke Palembang dengan alasan orang tua sakit. Namun tidak kembali lagi ke Sleman. Setelah diusut, ternyata ijazah yang digunakan pelaku palsu. Polisi berhasil menangkap pelaku di daerah Bogor setelah berpindah tempat dan ganti identitas. Tersangka mulai menjadi dokter gadungan di klub sepak bola termasuk tim nasional Indonesia U19 sejak tahun 2013. Direktur Putra Sleman Sembada mengaku telah mengalami kerugian 200 juta rupiah lebih selama tersangka bekerja. Terkait dengan keluhan pemain saat ditangani tersangka, pihaknya menjelaskan belum ada keluhan dari pemain. Tapi saya nggak tahu kaum rawat itu apakah itu membuat TNT atau tidak. Bahkan saya baru baca tadi di mass media, di online, ternyata tersangka ini juga pernah ada di dokter kesehatan tim nasional Indonesia. Maka saya akan cek ke PCS ini. Elwizan tak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. Ia hanya pernah bekerja sebagai kondektor bus dan penjual di toko kelontong. Aksinya menjadi dokter gadungan hampir mengakhiri karir keeper tim nasional Hernando Arisutariadi. Hernando saat mengikuti pemusatan latihan tim nasional U19 di Thailand pada Februari 2020, tetap diizinkan latihan meski menderita cedera bahu. Elwizan bahkan menganjurkan Hernando tak usah operasi. Akhirnya setelah cedera, Hernando tak kunjung sembuh. Tim medis Persibaya merekomendasikannya untuk dioperasi pada Agustus 2020. Tersangka kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.